Pabupaten Tangerang Sebagai daerah penyangga ibu kota dengan pertumbuhan penduduk serta laju pembangunan yang cukup pesat daerah ini memiliki problematika yang cukup pelik yang salah satunya adalah banjir Sudah barang tentu yang asat mata penyebabnya adalah hujan Namun, apakah faktor alam yaitu iklim cuaca yang menjadi penyebab satu-satunya? Tentu saja bukan Pabupaten Tangerang memiliki 6 daerah aliran sungai yaitu Cisadane, Cimanceri, Cirarap, Cidurian, Cipasilian, dan Cileles Semua aliran ini merupakan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat Sesuai dengan undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang masalah sumber raya air saya kira pembagian tugas pokok dan fungsi sudah jelas Sungai besar seperti Cisadane sampai kemudian dari hulu sampai tengah dan kemudian sampai hilir itu masih tetap kewenangan pusat dalam hal ini PUPR pusat Dirjen SDA dan kemudian Tepoksinya adalah Balai Besar Wilayah Sungai Cilung Cisadane Selain 6 daerah aliran sungai Kabupaten Tangerang memiliki embung, situ, rawa serta saluran pembuangan yang tersebar di hampir setiap wilayah kecamatan Sungai, embung, rawa atau situ dan saluran pembuangan ini adalah solusi pengendali banjir Dari mulai malam tahun baru hingga 1 Januari 2020 terjadi banjir besar di 23 kecamatan Kabupaten Tangerang dari total kecamatan Kabupaten Tangerang yang terdampak itu 23 kecamatan total kecamatan Tangerang Kabupaten Tangerang adalah 29 kecamatan Dari sisi tugas pokok fungsi saya kira kan masyarakat tidak mau tahu yang penting ketika ada banjir ketika ada masalah pemerintah harus hadir Lalu, bagaimana pemerintah Kabupaten Tangerang mengurai persoalan banjir ini ketika embung, rawa atau situ tidak lagi menampung serta saluran pembuangan dan sungai kondisinya tidak normal Tentu saja melakukan normalisasi Pada tahun 2020 di bulan Maret terbentuk yang namanya satu tim atas inisiasi presiden kemudian membentuk tim penanggulangan Longsor dan Banjir Jabodetarepek Punjur yaitu Jakarta, Bogor Bekasi, Tangerang dan Cianjur Dari kesepakatan itu dikoronir oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Pak Tito Kernapian kemudian dengan lima kementerian lainnya termasuk PUPR Badan Penanggulangan Bencana Nasional kemudian ATKR BPN kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dari itu kemudian juga ditanggalkan tangani komitmen bersama untuk menanggulang ini yaitu oleh tiga gubernur yaitu Gubernur Jawa Barat kemudian DKI dan juga Gubernur Banten dan dari sembangkulawali kota serta Bupati se-Jabodetarepek Punjur nah dari hal itu barangkali kita tahu di 2020 bukan Tangerang saja yang banjir akan tetapi dari mulai Hulu dari Cianjur Puncak sampai kemudian Bogor Depok dan Bekasi serta Tangerang yaitu baik Tangerang Selatan kemudian Kota Tangerang dan Kebuatan Tangerang nah ini menjadi satu kajian kita ketika itu dan kemudian kita bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sementara atau tanggap darurat dengan adanya komitmen bersama yang selama ini sebelumnya kita tidak bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tanggap darurat walaupun memang itu banjir dan itu menjadi hak tanggung jawab dalam hal ini PUPR Pusat dalam hal ini dirihan SDA diadanya kegiatannya yaitu sebagai tanggung jawab balai besar wilayah sungai Cilu Cisadane dan BWSC 3 BWSC 3 ini adanya di Kota Serang kantornya Dari hal tersebut kita membuat lahan kajian serta tindakan nyata termasuk normalisasi Kalisabi yang sekarang Alhamdulillah tahun 2021 2002 kita lakukan normalisasi nah kemudian sekarang ada hasilnya biasanya banjir Alhamdulillah sekarang tidak terlalu signifikan walaupun memang kita akui ada beberapa titik yang masih ada apa di penanggulangan seperti itu kemudian dengan sungai Cirarab perlu penanganan khusus dari mulai hulu kemudian tengah sampai hilir hulunya ini Cirarab adalah di wilayah Legok Padung Panjang kemudian kita melalui Curug kita selakukan normalisasi termasuk dengan di Gumarang dan juga di Pertamina hingga di Gelam Jaya nah kemudian disitu juga ada situ Gelam Jaya yang barangkali kita tahu hampir tiap tahun banjir dan kemudian penanggulangannya juga kita coba dengan bergandengan dengan karya bakti TNI yang dilaksanakan oleh Kodim 05 10 3 Raksa untuk Cimanceri bahwa kita tahu dekat pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang di Tiga Raksa dulu pernah milenium pernah banjir kemudian dengan perumahan mustika dan juga Cibadak serta Cogrek yang lainnya arah ke kilir serta Cibadak nah dari itu kita lakukan normalisasi beberapa tempat untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada di Cimanceri ini yaitu kita melakukan tahap darurat kemudian dengan pekerjaan-pekerjaan yang sifat normalisasi dari titik terahan kami milenium Alhamdulillah 2022 juga sudah tidak banjir dan kemudian mustika juga sudah tidak banjir sebagian juga Cogak sudah tidak banjir dan juga perumahan pesona yang selama ini tahun 2022 awal pernah banjir dan kemudian kita tanggulangi untuk menorganisasi sungai Cipayaun dan juga beberapa titik-titik tertentu yang kemudian kita lakukan pengerukan atau organisasi untuk wilayah-wilayah utara termasuk dengan Kalici Asin yaitu di desa Kedaung Barat kemudian ke desa Laksana Gaga Kiara Payung serta Muara di hilirnya kita harus lakukan normalisasi bertahap dari mulai tahun 2020 hingga berjalan 2023 ini sudah mencapai 9,8 kilo nah ini juga menjadi fokus kita karena pekerjaan memang belum selesai sampai ke hilirnya yaitu sekitar kurang lebih 4 kilo lagi insyaallah ke depan kita akan lakukan perencanaan untuk normalisasi untuk titik banjir wilayah-wilayah judirian termasuk di kecamatan kresek kecamatan gunung kaler kemudian kecamatan kronjok dan juga mekar baru ini juga menjadi satu fokus kita bahwa wilayah utara sebelah sana juga memang sementara ini penang ulangan banjir kita bersama-sama dengan BBSC3 melakukan kolaborasi berbagai persoalan berbagai persoalan pun mengemuka yang mau tidak mau ini harus dihadapi oleh Dinas Bina Marga sebagai stakeholder pemerintah Kabupaten Tangerang dan paling bertanggung jawab dalam mengorak persoalan banjir kendala-kendala dalam penanganan banjir itu secara teknis itu yang pertama itu adalah satu banyaknya pemampatan sepadan sungai tidak sesuai dengan fungsinya banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran sempadan sungai oleh masyarakat mungkin yang belum memahami atau yang kurang memahami terhadap fungsi sepadan tersebut kemudian yang kedua memang kita itu adalah kota-kota industri yang sudah pasti akan menarik masyarakat dari luar wilayah kita masuk ke Kabupaten Tangerang yang tentunya otomatis akan menambah jumlah rumah atau jumlah hunian yang tentu saja itu menambah tutupan lahan yang tadinya pertanian kebun lahan kosong menjadi beton menjadi paving menjadi lahan-lahan keras sehingga mengurangi area resapan air di wilayah Kabupaten Tangerang tentunya itu pasti akan menambah volume debit air sehingga akan mengakibatkan banjir sementara saluran pembuang kita atau kapasitas saluran kita terbatas dan itu berpengaruh sangat besar terhadap adanya banjir di wilayah Kabupaten Tangerang apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat baik yang berada di pemukiman padat penduduk maupun para petani yang selalu menjadi korban banjir setiap kali air bah itu menerjang daerah berjuluk kota seribu pabrik ini saya mengucapkan terima kasih kepada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air yang telah melakukan normalisasi pembuang cikwil yang dulunya belum dinormalisasi seringkali kejadian banjir karena kita terkendala gagal panen setelah dinormalisasi sekarang sudah mencapai 7 ton per hektare saya mengucapkan terima kasih kepada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sekaligus kepada Bapak Bupati yang telah menormalisasi pembuang cikwil ini adalah hasil panen kami di Poktan Jamblang atau di Desa Marga Mulia Kecamatan Mau Kabupaten Tangerang ini adalah paritas padi ceherang produktivitas saat ini 7 ton per hektare Pak pada bulan Mei 2022 saya bersama Abah Haji Edi mengusulkan permohonan normalisasi di wilayah Kisoka tepatnya untuk sungai Cikolear dan Cipayaen kenapa? karena sungai ini apabila hujan setengah jam lamanya satu jam itu dipastikan air meluap ke jalan raya sehingga mengganggu aktivitas pengguna jalan raya Kisoka Tiga Raksa ini tidak bisa terlewati bahkan ada yang memaksa dipastikan kendaraan roda 2 atau motornya ini pasti mogok dan di hilirnya juga banyak lahan pertanian yang sering terbanjiri sebelumnya nah atas inisiasi Pak Abah Haji Edi beserta saya kami berkomunikasi dengan Dinas Bindah Marga Sumber Daya Air untuk melakukan langkah-langkah meminimalisir banjir di wilayah Jengjing Cisoka ini Alhamdulillah pihak Dinas Bindah Marga Sumber Daya Air khususnya bidang Sumber Daya Air Iwang Kepala Bidangnya Pak Haji Dedi respon cepat dan beliau mendatangi atau mengecek lokasi sungai Cikolear dan Cipayalen dengan timnya dan Alhamdulillah pada akhir 2022 tepatnya kurang lebih Oktober normalisasi dengan program tanggap darurat banjir dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang dan Alhamdulillah kami juga berserta Pak Haji dilibatkan untuk mengawal mengawasi kegiatan tersebut supaya optimal dalam pengerukan lumpur dan penambangan pohon-pohon karena di sekitar juga ada tanaman-tanaman masyarakat yang sudah tertanam lama sehingga kami menjaga ada konflik-konflik atau treble-treble yang dikhawatirkan tapi Alhamdulillah semua kondusif semua selesai dan hasil daripada normalisasi 2022 tersebut Alhamdulillah jalan raya Cisokat Tiga Raksa ini sudah tidak banjir lagi walaupun kemarin Januari itu hujan lebat tiga hari tiga malam air tidak meluap ke jalan raya dikarenakan aliran sungai Cikolear dan Cipayan ini debit airnya lancar menuju hilir karena sudah dinormalisasi sendimen diangkat pohon-pohonnya mengganggu itu ditebang bambu-bambu dibuang dan dirapihkan sehingga jalan raya Cisoka Tiga Raksa tepatnya sekitaran perumahan pesona peraja ini di desa Jengjing Alhamdulillah sampai hari ini sudah tidak banjir lagi mungkin sementara itu dari saya Didi Rosadi ketua forum petani dan petani juga setelah tidak banjir akhirnya mereka termotivasi untuk mengoptimalkan budidaya padinya dalam mereka mendukung ketahanan pangan mudah-mudahan para petani di wilayah hilir ini yaitu desa Tegal Sari dan desa Caringin ini ini bisa meningkatkan produksinya karena air sudah tidak meluap lagi ke area persawahan di bagian hilir saya saya sebagai warga Kabupaten Tangerang khususnya Peru Mustika mengucapkan terima kasih kepada Pemda Kabupaten Tangerang dan Dinas Binamarga yang telah menormalisasi kali sepanjang bantaran kali ciranjian ini dari ujung sampai bawah dengan adanya normalisasi ini di tahun 2019 kami yang berdampak banjir setiap tahunnya pada musim penghujan ataupun banjir kiriman Alhamdulillah dengan adanya normalisasi kali ini kami banjir berkurang dan selama 3 tahun ini banjir besar yang khususnya ada di Peru Mustika yang berdampak warga Blok D pada khususnya itu sekarang sudah tidak ada sama sekali seandainya memang ada tidak separah yang seperti yang sudah-sudah seperti banjir 5 tahunan tahun 2007 2012 2017 Alhamdulillah dengan adanya normalisasi di tahun 2019 tidak seperti yang sudah-sudah terima kasih itu tanggapan kami dari warga Peru Mustika khususnya Blok D dan pada umumnya Peru Mustika Keseluruhan dan warga Kabupaten Tangerang Itulah peran serta Dinas Pinamarga dan Sumber Daya Air melalui bidang Sumber Daya Air dalam mengurai persoalan banjir di Kabupaten Tangerang Marilah sebagai warga masyarakat yang bijak kita jaga kelestarian lingkungan hidup kita agar persoalan banjir dapat terurai karena persoalan banjir adalah persoalan kita semua bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi juga kita sebagai masyarakat yang beradab terhadap lingkungan di sekitar kita selamat menikmati selamat menikmati